Di masa sulit seperti ini, apa investasi sahabat? Silahkan isi di kolom komentar ya, agar saya tahu dan kita akan berdoa bersama-sama agar Tuhan memberkati investasi sahabat dimanapun berada. Salam sahabat KP yang dikasihi Tuhan. Ya, kita tahu situasi saat ini sangat memprihatinkan ya. Ada empat hal yang disampaikan oleh hambanya Evangelist Dautoni yang terjadi. Ya, dan ini akan terjadi terus selama lima tahun dan sudah berjalan dua tahun. Apa saja itu? Yang pertama, COVID-19 dan ini sudah masuk ke mutasi yang berikutnya. Lalu, yang kedua adalah inflasi. Dan yang ketiga adalah kenaikan pajak. Yang keempat adalah suku bunga. Sehingga hambanya mengatakan, jangan pinjem uang di bank. Kalau menurut saya, apa yang disampaikan oleh hambanya Evangelist Dautoni itu masuk akal ya. Saya tahu track record atau perjalanan bisnis hambanya Evangelist Dautoni. Dia bukan pembisnis abal-abal ya. Beliau adalah pembisnis yang luar biasa. Yang menguntungkan dan yang berprestasi khususnya di bidang tanah. Seperti itu. Jadi beliau sarankan di masa sulit ini, ya karena ada empat hal tadi. Ada corona, ada inflasi, ada pajak yang dinaikkan, ada suku bunga yang dinaikkan. Ya, beliau sarankan investasi terbaik hanya dua. Yaitu emas dan tanah. Ya, silakan ya. Mungkin sahabat tidak setuju. Ya, tetapi ini masuk di akal sekali ya. Emas dan tanah. Dan ini adalah investasi yang dari dulu sampai sekarang masih yang terbaik. Ya, resikonya itu kecil sekali. Kenaikannya itu, ya, Seportif dan Intensif. Ya, seperti itu. Walaupun kenaikannya kecil. Tetapi itu akan terus terjadi. Ya, dan sulit sekali untuk down gitu ya. Sementara investasi yang bersifat digital tadi, wah ini berisiko sekali. Ya, kita tidak mengerti bagaimana pasarnya. Ya, secara detail. Karena ini robot yang mengendalikan ya. Nah, seperti yang baru-baru ini ya. Yang berkasus ya. Ya, aplikasi binotid. Ya, jangan diungkapkan ya. Di sensor ya. Banyak aplikasi itu diduga aplikasi yang merugikan banyak orang. Ya, jadi ini katanya terkategori judi. Ya, tetapi waktu mempromosikan aplikasi ini, Katanya aplikasi ini bisa memperkaya, membuat orang cepat sukses. Karena investasinya bagus. Nah, itu salah satu contoh. Jadi, sebenarnya banyak lagi aplikasi-aplikasi atau investasi berdisifat digital yang seteng beredar di pasaran ya. Media sosial itu. Jadi, ya, seperti kata hambanya tadi ya. Kembali ke dasar. Kembali ke investasi terbaik. Ya, yaitu emas dan tanah. Ya, bagi sahabat yang tidak bisa beli tanah, karena memang uang terbatas. Dan untuk DP juga sulit ya. Apalagi tadi hambanya bilang jangan pinjam uang ke bank. Biasanya orang punya metode kalau mau beli tanah itu, ya, DP-nya diambil di bank. Ya, seperti itu. Sementara hambanya bilang jangan pinjam uang di bank. Terus bagaimana maksudnya ini? Ya, nggak usah pusing lah ya. Ada solusi. Yang pertama tadi solusinya itu investasi emas. Kalau emas kan bisa, emas batangan. Ya, saya sarankan emas batangan ya. Mungkin beli yang 10 gram. Dan seterusnya ya. Dikumpulkan bisa ke tempat-tempat khusus yang emas batangan itu bisa dikredit, bisa dibeli, dan bisa disimpan. Seperti itu ya. Jadi, bagi sahabat yang ingin investasi, pilihlah yang dua hal tersebut. Karena kita nggak tahu ya di Indonesia ini bagaimana nanti pergerakan ekonominya ya. Empat hal yang terjadi tadi ini luar biasa ini ya. Luar biasa kalau kita nggak hati-hati, wow, bisa gulung tikar ya. Seperti itu ya. Jadi, ini yang bisa kita pertimbangkan, kita pikirkan. Jangan sampai kita salah ya. Nanti kalau sudah rugi, mengalami hal yang tidak diinginkan, seperti yang marah di media sosial ya. Katanya kerugiannya bukan nggak sedikit ya. Sampai ratusan juta ada gara-gara investasi online ini ya. Seperti itu. Ya, mungkin ada investasi yang baik ya secara online. Tetapi, kita tahu ada yang sudah berkasus, dan itu diproses polisi. Jadi, daripada mengambil risiko ya. Lebih baik yang ini ajalah, yang dua ini ya. Yaitu emas dan tanah. Seperti itu. Walaupun mungkin kenaikannya itu lambat, nggak masalah ya. Nggak masalah. Ya, karena mungkin kita dengar, oh, di media sosial, digital, sekian-sekian bisa cepat naik, langsung kaya. Ya, ya itu saya pikir resikonya tinggi ya. Jadi, apa yang dilihat, apa yang bisa diukur, itu saja lakukan ya. Saya pikir itu, itu dari hasil bumi, yaitu emas dan tanah. Justru itu yang sering Tuhan berkati karena berasal dari alam semesta ini. Seperti itu ya. Saya pikir itu yang bisa saya bagikan untuk kita semua, sahabat. Terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih.